Oke geng berikut komposisi terbaru dari BOSWM untuk pelakor kita siapkan yang pertama itu oprosan pelakor pasta pandan pasta melon ini santan geng santan ini saya masukkan ke lemari es atau kulkas itu memeguh ya tidak apa-apa tetap kita timbang kita buat komposisi 100 gram sagu 100 gram sagu atau tepung tapioca ya oke nanti perhatikan langkah-langkahnya kita membuat komposisi baru umpan pelakor teksturnya soft yang guna gurih kita timbang dulu kita mulai timbang 100 gram sagu oui buah 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 Oke 100 gram sagunya sudah kita timbang kita tambahkan santan-santannya kita masukkan 300 gram berhubung santannya beku ini kalau minyak asli ini beku ini santan ya geng sorry ini santan sudah membeku ya di kalau 100 gram kita tambahkan 300 gram jadi nanti timbangannya sampai 400 gram Oke setan memang beku selamat menikmati ini santan geng ya membeku santannya oke santannya membeku itu sudah 400 gram oke 400 gram nanti sudah masuk tarif selanjutnya sebelum kita tambah esan sama pasta kita ratakan dulu geng biar halus biar hancur santannya biar tidak membukul lagi seharusnya lebih bagus santannya kita yang cairkan dulu ya tapi ini ya tadi kita coba ini kalau sudah santan dan tepung tapioca tasagunya sudah bercampur kita lanjutkan ke tahap selanjutnya kita masukkan komplosan pelakor ya pelakor ini adalah tutup botol essence tela ya geng jadi kita pakai takaran satu setengah sampai dua kita buat dua setengah ini setengah ini setengah ini ini satu kutub yo plusannya sudah masuk lanjutnya kita masukkan pasta ini pasta melon ini adalah satu sendok makan ya sudah saya takar ini kalau penuh seperti ini ini adalah dua sendok teh kita masukkan melon ini pakarannya adalah 2 sendok teh selanjutnya pandang kebo setengah setengah berarti kalau ini setengah berarti satu sendok jika selesai kita ratakan pumpannya selamat menikmati kita lanjut selanjutnya yaitu kita masuk pimpannya seperti biasa kita tunggu nanti sampai minyaknya keluar oke kalau sudah rata seperti ini rumpan sudah mulai mekar atau mulai keras sudah dua tahap nanti dia keras dulu baru nanti lembut dan minyaknya keluar di proses itu harus kita jaga agar rumpan tidak menggumpal pastanya tidak menggumpal oke kalau sudah seperti ini kita tunggu berapa menit nah inilah rumpan yang barusan kita buat tadi masih hangat ya dia kalau masih hangat kelihatan terlalu lembek ya dia kalau masih hangat kelihatan terlalu lembek tapi kalau minyaknya sudah keluar semua nanti dia sedikit apa sedikit mengeras ya jadi dia keluarin minyak ini walaupun dia keras bukan terlalu keras ya bisa dikatakan soft nanti rumpannya soft walaupun soft tapi bisa dilempar dengan jarak jauh bisa sampai 15 meter kita lempar rumpan ini tidak jatuh tergantung dengan teknik pemasangan di mata kail ini pelakor soft guri di bos wm selamat mencoba